Hai, saya Madeleine Sofi. Hari ini, setiap Senin, saya akan menyampaikan rangkuman berita pariwisata terkait COVID-19. Rangkuman berita ini saya upload di account Instagram, Facebook, dan Youtube. Jadi, kalau Anda memerlukan informasi mengenai pariwisata terkait COVID-19, silakan Anda follow atau Anda subscribe. Baiklah, inilah rangkuman berita pariwisata terkait COVID-19 yang saya rangkum sejak tanggal 20 hingga 26 tahun. Pada tanggal 20 April, IATA atau International Air Transport Association penurunan penjualan tiket pesawat mencapai 90% dalam kurun waktu hampir 3 bulan, dari tanggal 26 Januari hingga 17 April 2020. Hal ini disampaikan oleh Sekjen dari Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia, pada e-news.com. Pengurangan besar-besaran frekuensi penerbangan serta banyaknya negara yang melakukan penguncian atau pembatasan sosial membuat jadinya minus billing di pasar pariwisata. Pada hari yang sama, melalui video conference yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan para menteri dengan tema mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Mas Menteri Wisdu Tama menyampaikan bahwa Presiden menyampaikan arahan untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan kemain pariwisata dengan merealokasi dana sebesar 500 miliar rupiah. Dan potensinya akan dikembangkan terus. Enggak ya, Pak. Tanggal 21 April 2020, Jurjen Australia saat ini memiliki hutang lebih dari 5 miliar Australian Dollar atau 4,5 miliar Singapore Dollar pada akhir 2019 dan dalam kondisi seperti ini mereka juga tidak mendapat bantuan dari pemeran. Tanggal 21 April juga, Presiden Jokowi memperlakukan larangan mudik. Tanggal 23 April 2020, Dirjen Perhubungan Udara Novi Rianto mengatakan penghentian pernerbangan itu berlaku mulai Jumat 24 April 2020 sampai 1 Juni 2020. Hah, level agent sudah nggak punya apa-apa lagi buat dijual. Terus gimana kita hidup? Terus gimana kita hidup? Pertama, larangan melakukan perjalanan dalam negeri maupun luar negeri baik transportasi udara, berjatuh maupun carrier mulai dari 24 April 2020 sampai 1 Juni 2020. Kata Bapak Novi dalam penyataan secara online di Kementerian Perhubungan. Kamis tanggal 23 April. Yang boleh terbang nih ya, Wipinan Lembaga Tinggi Negara. Kedua, operasional penerbangan khusus repatriasi atau repatriasi flight, yaitu pemulangan WNI maupun WNA. Yang ketiga, operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat. Yang keempat, operasional angkutan kargo. Kargo penting lah ya, buat kirim bahan pokok. Yang kelima, operasional lainnya dengan seizin dari Menteri Penghubungan dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Jadi hanya itu aja yang boleh terbang. Oh, 23 April 2020. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idovitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan COVID-19. Adita mengatakan pengaturan transportasi ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian. Khususnya untuk kendaraan pribadi ataupun angkutan umum yang membawa penumpang. Misalnya, angkutan umum seperti bis, dan penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Tapi ada beberapa angkutan yang dikecualikan dalam pelarangan. Seperti kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, tentara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berplat dinas, dan kendaraan pemadam kebakaran, hambulan, mobil jenazah, dan mobil barang logistik tanpa penumpang. Tanggal 24 April, Sriwijaya Airline. Dia menyatakan bahwa khusus untuk tiket dengan tanggal keberangkatan 24 April hingga 31 Mei 2020, boleh ribuk perubahan maju atau mundur, tidak dikenakan biaya, atau gratis. Perubahan jadwal dengan kelas yang sama. Kalau kelasnya naik, kita membayar. Dan perubahan maju-mundur ini, lakukan gratis langsung ke hujananya. Perubahan jadwal maksimal 1 tahun dari tanggal keberangkatan. Jadi kalau misalnya Anda sudah booking tiket, misalnya tanggal 1 Mei gitu ya, nah Anda boleh mengganti maksimal sampai 1 Mei 2021. Lalu perubahan rute diperhitungkan selisih nilai tiket lama dengan tiket baru. Kalau misalnya Anda sudah beli tiket ke Jogja, lalu Anda beli lagi tiket ke Surabaya, nanti ada selisih Jakarta-Surabaya dengan Jakarta-Jogja, nah itu Anda mesti bayar. Jika Anda isu dengan travel agent, ya nanti dikembalikan harganya ke travel agent, atau harganya corporate ya, kalau Anda isu ke corporate gitu. Nanti pasti ada administration fee yang harus diberikan kepada orang-orang yang sudah kerjain ini dong ya, karena ada orang travel agent yang juga sudah mengerjakan untuk Anda, atau orang corporate yang sudah mengerjakan untuk Anda, ya pasti layaknya Anda dikenakan charge. Jika Anda isu sendiri direct di Jogja ya, Anda bisa mendapatkan refund 100% dalam bentuk voucher ya, jadi nggak dapat dalam bentuk uang, atau e-gift. Nah, e-gift atau voucher ini bisa untuk beli tiket lagi gitu. Masa berlaku e-gift itu juga 1 tahun. Baiklah, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di rangkuman berita pariwisat dan COVID-19 minggu depan. Saya Madri Zodius. Kalau Anda ingin menyampaikan komen atau pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komen di bawah. Terima kasih.